Halo teman-temanku semua ya kembali lagi bersama saya ya teman-teman jumpa lagi bersama saya ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semua ya disini kami akan membahas ya mereparasi ya cara mereparasi lampu sendiri di rumah ya teman-teman oke disini kita coba dulu teman-teman ini untuk percobaan lampu ini menyala ya teman-teman Nah untuk yang lampu satu ini teman-teman Oke ya dan ini tidak menyala teman-teman Oke jadi kita akan membahas memperbaiki ya lampu LED ini temen-temen hanya dengan korek api temen-temen jadi mudah sekali simple sekali ya temen-temen jadi hanya dengan korek api lampu LED ini bisa diperbaiki Oke ini emang sudah ada yang bercah ya temen-temen udah rapuh Oke untuk memastikan teman-temanku saudaraku semua kita cek lagi apakah ada yang mati lagi Hai selain jiblet yang itu ya temen-temen Oke tapi kita cek dulu apakah ini masih menyala Oke ternyata ini mati temen-temen dan kita cek satunya lagi Hai mantap ini menyala ini pun menyala Oke temen-temen jelas ya berarti ini menyala semua ya temen-temen cuma satu yang mati ya dan keadaannya pun temen-temen juga emang seperti ini ya jadi mungkin ketahu kenapa ya temen-temen Oke langsung saja temen-temen kita bongkar dratnya agar mempermudah ya agar mempermudah berproses pelepasan pencopotannya jiblet tadi yang mati jadi disini temen-temen kita akan mengkanibalnya temen-temen dan mengkanibalnya dengan lampu led-led yang sudah rusak juga di kita lepas ininya dan kita mengkanibal dengan lampu lednya yang sudah rusak juga jadi jangan dibuang dulu ya temen-temen dan kalau tahu tahu lampu led-led yang sudah rusak cepat-cepat diambil ya temen-temen oke sebelum kita pengambilan ke jiblet ini kita cek dulu temen-temen apakah jibletnya yang mau kita ambil ini emang masih normal ya temen-temen temen-temen masih menyala ya oke dan ini menyalai temen-temen saatnya kita lepas ya kita lepas dan nanti oke kita pasangkan ke target ya temen-temen oke temen-temen ini kita panaskan pakai korek apinya temen-temen oke ya ini sudah terlepas ya temen-temen mantap sekali ya kita bisa perbaiki-perbaiki lampu lampu rusak lampu mati sendiri ya temen-temen di rumah pun tanpa alat khusus pun bisa ya oke sekarang kita tinggal lepas juga ininya temen-temen jiblet yang sudah rusaknya dan perlu diperhatikan ya temen-temen temen-temen jadi kalau masalah seperti ini ya jadi kita ambil satu atau dua jiblet ya temen-temen kalau semuanya ya mungkin kerepotan mungkin agak lama ya temen-temen jadi dipastikan juga yang lainnya itu masih bagus ya Oke temen-temen lanjut ya ini kita panaskan lagi temen-temen oke ini sudah agak panas dan timannya udah emang sudah mencair ya tinggal kita geser-geserkan saja pakai korekasnya juga ya pakai korek apinya juga oke nah ini ya temen-temen untuk pergantiannya ya tadi eh mengkanibalnya ya kita kanibal dengan lampu LED bekas juga dan kita pastikan lampu LED nya juga masih menyala ya Hai game mantap sekali ini tinggal kita pasangkan dan kita pakai korekas lagi temen-temen hai 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 nah cukup seperti ini saja ya Hai dan otomatis si blep pun merekat kembali Oke kita panaskan lagi kita tutul-tutul pakai korek gasnya juga Hai Oke Oke ini sudah rapi semua yang mantap sekali tunggu dingin dulu nanti kita cek ya temen-temen hai 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 banyak mantap keny setelah sudah dingin hai hai oke sudah merekat kuat kita cek pakai input 5V hai 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 oke ya lampu pun sudah menyala kembali sudah normal kembali dan terangnya temen-temen di kalau atau lampu-lampu rusak jangan dibuang dulu ini kita bisa mengkanibal ya kanibalkan mana yang sudah rusak mana yang belum jadi kita ambil yang belum rusaknya Oke langsung saja kita sudah rakit yang penuh ke casingnya Hai kayak kita tusuk-tusuk teratnya agar makin kuat seperti ini dengan alat seadanya mantap sekali Oke semoga bermanfaat dan ada manfaatnya mohon dukungannya Hai oke lihat ya temen-temen sudah normal kembali mantap sekali oke semoga bermanfaat dan ada manfaatnya mohon dukungannya Hai jangan lupa like and subscribe-nya Oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap palir